Intro Dan kemudian sidang jemaah Tidak boleh Orang-orang yang punya kekuasaan Jika gagal memimpin Jangan maju lagi Sudahlah Tidak selamat Jangan rakus nanti berbahaya sidang jemaah Bagaimana sikap Umar bin Khattab Suatu hari Umar bin Khattab sidang jemaah Ketika ini penutup Ketika Umar bin Khattab dibunuh orang Salam-salat soboh Dengan khinzar Khinzar itu pisau bermata dua Pakai dilumuri racun Ditusuk Umar bin Khattab Ketika itu jadi imam Belah dua perutnya Kemudian dikejar sama orang Ditusuk orang Mati juga sahabat tujuh dan sembilan orang Ketika itu apa kata Umar Dia ditidurkan orang Di atas bantal Wahai Abdullah anakku Abdullah bin Umar ulama muda Wahai Abdullah Apa ayah Tolong tarik bantalnya Ketika datang dokter Tabib zaman itu Nyolataan Nyolataan tangannya sidang jemaah Terbenam tangannya Mencerat darah di jari dokter ini Tunggu apa kata beliau ini Wahai Khalifah berwasiat lah Berwasiat selalai Nggak mungkin cegak Terus apa sidang jemaah Wahai Abdullah Tarik bantalku ini Letakkan kepalaku di lantai Kenapa wahai ayah Saya berharap Allah kasihan melihat Umar Allah kasihan melihat kepala Umar Tergeletak di lantai Maka sidang jemaah Ditarik Kemudian ketika itu Menangis Mulai air mata Abdullah mengucur di pipinya Ditarik bantal sang ayah Sang ayah menunggu detik-detik kematian Kemudian kata sang ayah Wahai Abdullah Engkau datang kepada Aisyah Carilah bunda Aisyah Cari umul mu'minin Minta izin kepada dia Agar dia mengizinkan aku Dikuburkan di sebelah Rasulullah Rasulullah adalah sahabatku Abu Bakar adalah sahabatku Tolong letakkan kuburanku berdampingan dengan mereka Maka berangkalah Abdullah Mencari Aisyah Maka kemudian dipanggilnya Wahai Dipanggilnya Tolong datangkan kepada saya Enam sahabat Sisa sepuluh sahabat Tinggal enam orang yang dijamin masuk surga Yang dijamin masuk surga sepuluh orang Tinggalnya sisanya enam Tolong hadirkan di sebelah saya Kepada saya Enam sisa sahabat Yang dijamin Allah masuk surga Datanglah Tolhah Datang Zubair Datang Ali Datang Usman Kemudian dan yang lainnya Kemudian ketika itu dia berwasiat Pilihlah di antara kalian Siapa yang akan menggantikan aku jadi khalifah Karena Allah Kalian dijamin masuk surga Berarti Allah reda dengan kalian Nabi reda dengan kalian Dosa kalian dijamin oleh Allah Maka tolong Tolong Pilih di antara kalian Salah seorang mengusulkan Wahai khalifah Tidak usah kami Kami usulkan Anakmu Abdullah Menggantikan kamu jadi khalifah Karena Abdullah Seorang ulama muda Pencatat hadis Penghapal hadis Orang yang sangat faham dengan hadis Rasulullah SAW Tolong dia Abdullah jadi khalifah Langsung Umar yang tergeletak di lantai tadi Langsung berusaha duduk Muncerat darah di perutnya Keluar ususnya Dia berkata Jangan coba-coba Engkau usulkan anakku Menggantikan aku jadi khalifah Tidak boleh ada lagi Keluarga Umar Yang berada berdiri di pengendara Allah Karena urusan kalian Cukup Umar saja Yang akan bertanggung jawab Terhadap urusan kalian di hadapan Allah Dan tidak boleh lagi Ada keluarga Umar Yang akan diadili Allah Disebabkan urusan-urusan kalian ini Maka Kembali beliau dibaringkan Sidang jemaah Maka dibuatlah sistemnya oleh Umar Diwasiatkan Jika ada di antara kalian nanti Pecah suara Yang kemudian Kalian putus si Anul Yang akan memutuskan Jika dia bersekokoh Pecah suara Maka bunuhlah salah satunya Kata Umar Kemudian sidang jemaah Dan rahmati Allah Datang Abdullah bin Umar Ayah Bunda Aisyah Telah mengizinkanmu Apa kata Umar Wahai Abdullah Aku takut dia mengizinkan aku Karena engkau sebut aku Khalifah Umar tidak mahu memakai Selendang kekuasaan Untuk kepentingan peribadinya Harus ditiru oleh para penguasa Wahai Abdullah Aku takut Bunda Aisyah mengizinkan Karena segannya Karena aku seorang Khalifah Datang lagi temui beliau Minta atas nama Umar Bukan atas nama Khalifah Dan jangan dia benarkan Karena dia segan kepada aku Maka kembali Abdullah bin Umar Mencari Bunda Aisyah Apa kata beliau Wahai Bunda Sesungguhnya Umar bin Khattab Ayahku Kembali minta izin Dan dia khawatir Engkau mengizinkan Karena dia adalah seorang Khalifah Karena engkau segan kepada dia Dan yang lain Maka Aku disuruh kembali Meminta izin Atas nama Umar bin Khattab Bukan atas nama Khalifah Umar bin Khattab Atas nama Umar bin Khattab Maka diizinkan oleh Bunda Aisyah Apa katanya Mula Aisyah Wahai Abdullah Sebenarnya aku yang ingin berkubur disitu Karena Rasulullah adalah suamiku Abu Bakar adalah bapak aku Sebenarnya aku sudah mengimpikan Aku yang berbaring disebelah Rasulullah Disebelah suamiku Tetapi kalau Umar yang meminta Bukan karena rasa malu Dan bukan juga karena dia seorang Khalifah Aku ikhlas untuk Umar Karena Umar Abu Bakar dan Rasulullah bertiga Selalu sejalan Maka diizinkan Umar Dikuburkanlah Umar Di sebelah Rasulullah Apa kata Aisyah setelah itu Dahulu Sebelum Umar dikuburkan Di sebelah Rasulullah Setiap bangun pagi Setelah sholat subuh Saya langsung pamitan Mengucapkan salam Kepada suami saya dan ayah saya Abu Bakar dan Umar Abu Bakar dan Muhammad Rasulullah Artinya Bangun subuh Bangun tidur Dia sudah langsung Ucapkan salam Tetapi Semenjak Umar Dikuburkan di sebelah Rasulullah Di sebelah ayahku Maka aku tidak berani Mendatangi kuburan ayahku Dan suamiku Melainkan aku tutup Auratku rapi-rapi Karena aku segan pada Umar Aku tidak berani Mendatangi Mendatangi kuburan ayah Meninggal saja segan aisah terbuka auratnya Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup di sekitar kita Yang bukan mahram kita Sidang jemaah Renungilah Inilah diantara fitnah akhir zaman Yang mudah-mudahan Allah angkat fitnah itu Allah selamatkan Dengan majunya ulama Ingin memperbaiki negeri ini Maka Jadilah ibu-ibu Jadi penyumbang-penyumbang tenaga Bergerak Dan ikut menyelamatkan negeri ini Sempatkan diri kita berbuat baik sebelum datang kematian kita Banyak maaf Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh